Hai welcome back to my youtube channel jadi teman-teman di video kali ini aku bakalan review in salah sabun yang lagi viral ataupun mungkin enggak asing lagi terdengar di telinga kalian nah yang sabun ini itu menurut testinya ampuh banget untuk mutihin secara cepat dan harganya pun bener-bener terjangkau nah jadi buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang ingin tahu kalian wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk support channelnya erika anugrah dengan cara subscribe like comment dan share dan nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku Nah jadi teman-teman di video kali ini aku bakalan review in salah satu produk untuk kecantikan yang biasa digunain untuk mencerahkan kulit yaitu sabun da sabun koji-san Nah jadi teman-teman siapa sih yang mungkin enggak tahu dengan sabun ini itu jadi sabun koji-san yang nama komersialnya koji-san skin lightning shop Nah oke di sini aku bakalan bahas tentang packagingnya dulu jadi packagingnya itu kayak gini untuk sabun koji-san ini sendiri jadi kemasannya itu kotak berwarna putih disertai dengan ilustrasi kayak gambar geisha kayak gitu di bagian depannya jadi box ini itu sangat simpel menurut aku dan juga dia berwarna putih memberi kesan bersih dan higienis Nah teman-teman dia itu boxnya juga mudah dibuka loh dan ketika kita buka dia itu ada lapisan plastik ya di dalamnya Nah jadi kalau misalkan kalian lihat disini aku enggak ada plastiknya karena sabun ini itu udah aku buka sebelumnya ya dan udah digunain oleh saudara aku jadi untuk packagingnya tuh menurut aku simpel dan bener-bener higienis dan kalau misalkan kalian waktu beli barunya dia itu ada plastiknya di sabunnya ini ada plastik bungkusan plastiknya jadi yang pastinya dia itu memberi kesan higienis ya guys Nah jadi teman-teman untuk yang selanjutnya dari tekstur sabun ini itu sendiri sama seperti sabun pada umumnya dia itu teksturnya padat persegi kayak gini dan harumnya aroma bau jeruk ya guys jadi kalau misalkan kalian beli baru dan belum pernah dipakai dia itu di tengahnya ini ada tulisan kojit asid sup jadi ini tuh kebetulan karena udah dipakai jadi dia itu hilang tulisannya kayak itu nah jadi teman-teman dari bahan utama dari kojinsan adalah kojit asid jadi kojit asid sendiri termasuk salah satu bahan yang memiliki kemampuan untuk mencerahkan dan kojit asid memiliki banyak manfaat apabila digunakan sebagai salah satu perawatan kulit jadi diantaranya itu sabun ini itu menghilangkan hiperpigmentasi seperti bekas jerawat bintik-bintik dan lingkar mat lingkar di bawah mata yang hitam serta noda hitam dan dia itu bisa menghilangkan malesma ataupun pencetusnya sinar matahari dan juga untuk anti-aging dan sabun ini yang biasa digunain untuk wajah dia juga bisa digunain sebagai sabun mandi jadi dengan bentuknya yang berupa bar sup ataupun kayak sabun pada umumnya sabun batang dengan berukuran yang aku beli ini ukuran 65 gram ya ini bisa tahan untuk 2 sampai 4 mingguan ataupun juga tergantung pemakaian kalian ya Nah jadi teman-teman untuk harga produk kecantikan ini itu enggak cukup menguras kantong karena untuk aku beli ini harganya sekisaran Rp20.000an karena aku belinya di online shop jadi untuk harganya itu tergantung di mana tempat kalian belinya ya dan ini itu termasuk produk kecantikan yang cukup irit kenapa karena dia itu bisa digunain di wajah dan di badan Nah jadi dengan harga segitu bisa digunain untuk wajah dan badan kalian nggak bakalan rugi dan hemat banget menurut aku jadi untuk kekurangan sabun kojisan ini tuh karena dia itu kandungan coconut oil dan bahan alami lainnya sabun kojisan ini termasuk sabun yang mudah meleleh jadi dia itu harus disimpan di tempat sabun yang bersih Nah jadi teman-teman kalian bisa letakkan sabun kojisan ini di tempat yang terpisah ataupun di tempat yang nggak terkena cipratan air Nah jadi selain itu untuk tips iritnya kalian bisa potong-potong sabun kojisan sesuai kebutuhan kalian dan untuk potongan yang nggak terpakai bisa kalian simpan irit bukan teman-teman jadi berdasarkan testimoni pemakaian dari kojisan ini sendiri dia itu bisa mengembalikan kulit ke warna aslinya Oke baiklah langsung saja kita cobain sabunnya Nah jadi teman-teman langsung saja kita pakai ataupun aku bakalan pakai sabun kojisannya di tangan sebelah kiri aku jadi ini tuh aku enggak pakai apa-apa maksudnya enggak pakai body lotion sama sekali jadi langsung aja aku cobain sabunnya jadi yang pertama kali itu aku bakalan basahin dulu tangan aku Nah setelah aku basahin kayak gini sabunnya itu langsung saja aku lesin ke bagian tangan nah ini tinggal aku gosok-gosokin aja kayak gini ini busa dari sabun kojisan tadi ya guys Nah jadi setelah dia kayak gini ini tuh setelah aku diemin kurang lebih dua menitan dan bakal aku bilas Nah jadi teman-teman ini itu after setelah aku menggunakan sabun kojisan Nah teman-teman ini after setelah aku menggunakan sabun kojisan dan setelah aku cuci ini tuh afternya dan untuk bifur yang tadi bisa kalian lihat di menit yang sebelumnya Hai jadi teman-teman ini tuh untuk satu kali pemakaian ya hasilnya tuh udah kayak gini Nah jadi teman-teman gimana nih buat kalian yang mungkin udah pernah cobain sabun kojisan kalian boleh komen di bawah ini bagaimana hasilnya ketika kalian yang pakai siapa tahu kita bisa bantu untuk teman-teman yang sedang mencari manfaat sabun kojisan itu sendiri dari real testi pemakaian Nah baiklah teman-teman oke sekian dulu reviewan aku tentang sabun kojisannya terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ataupun kurang lebih ucapan aku yang mungkin kurang mengerti di telinga kalian mohon dimaklumi ya Oke teman-teman sekian dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk support channelnya Erika Anugrah dengan cara subscribe like comment dan share dan nyalain tombol loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari aku oke see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati